Hai ya Halo ya teman-teman ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya Oke teman-teman gimana kabarnya teman-teman semua semoga temen-temen itu setelah lancar rezekinya ya Nah diperkali ini saya mau mengunboxing sebuah power supply ya Nah ini sudah datang power supply nya sekarang langsung aja kita buka untuk power supply nya ya teman-teman ya kita lihat bersama-sama power supply nya seperti apa dan kayak gimana untuk power supply nya kali ini kita lihat bareng-bareng ya di video unboxing kali ini Oke teman-teman dan sebelumnya jika teman-teman belum subscribe silahkan subscribe jika teman-teman suka silahkan like ya teman-teman ya agar saya lebih semangat lagi ya untuk mengupload videonya teman-teman ya Oke langsung aja kita buka di sini teman-teman nah disini setelah ada terbungkus kardus terbungkus plastik bubble wrap ya Oke seperti ini nah ya Oke Oke sekarang kita coba buka ya teman-teman ya Nah seperti ini ya terus setelah itu kita langsung aja ya tonton ya unboxing ini bagian sini nah seperti ini teman-teman ya oke nah ini dia oke oke Nah ini dia Oke Nah ini masih ada resolasinya ya ya seperti ini terbuka nah berat ya temen-temen ya Nah disini ada tipenya ya GX650 ya Nah ini ada dia fokus nah ini sudah kelihatan ya saya Sonic nah jadi yang saya unboxing kali ini itu adalah for supply untuk PC gaming ya itu 650 Watt ya merk tipenya fokus dan juga merk dari saya Sonic ini sudah 80 plus gold temen-temen Wah mantap sekali ya Nah ini garansinya 10 tahun enggak tanggung-tanggung ya temen-temen Oke ini ada keterangan-keterangan yang segala macamnya lah pokoknya ya Nah penasaran juga ya temen-temen untuk dalamnya kayak gimana silakan kalian simak terus untuk video ini ya temen-temen dan ini juga udah full modular ya jadi kabelnya bisa dilepas ya dan yang tidak perlu digunakan itu tidak usah eh tidak usah ditancapkan gitu bisa ya jadi meminimalisir untuk volume kabel dan juga untuk penataannya meminimalisir agak tidak susah temen-temen ya Oke teman-teman ini dia untuk full spesifikasinya teman-teman bisa lihat di sini nah seperti ini teman-teman ya Nah oke nah ini dia fokus ya teman-teman ya saya Sonic fokus udah warna kardusnya ada packing-packing goldnya gitu ya teman-teman nah bukannya dari sini kita buka ya Nah oke nah ini ada apa ini ada kartu terus 50 dolar apa itu tadi ya Nah ini buku manualnya nah ini dia untuk cara penggunaannya ya cara-cara menancapkan kabel nah disini juga ada tali krek dan juga pengikat-pengikat dan juga beberapa baut ya teman-teman nah ini strapnya ada ininya juga ya uh ada keren sekali mantap lah Oke kita masukkan lagi aja kita lanjut di dalamnya ada apa lagi ya kita lihat ya nah ini sudah terdapat kabel powernya nah seperti ini ini ada splitter juga ya ya mungkin ini bisa digunakan untuk kabelnya nanti ya dipasang itu oke teman-teman ya oke teman-teman nah seperti ini ini bisa dibuka kayaknya bisa dibuka apa enggak ini ya sulit ya oke kayaknya kita belum butuh ya nah jadi ini dia lanjut ya ke dalamnya lagi nah seperti biasa ini ada kabel-kabel ya teman-teman ya banyak sekali dan kualitasnya itu kayak apa ya kabelnya itu padat gitu ya dan berat nah original semua dan untuk menghentarkan listriknya juga sempurna ya teman-teman kalau yang 80 plus gold itu ya sudah baguslah oke dan ini dia untuk power supply nya sendiri ya disini nah seperti ini nah ini teman-teman jika belum tahu ini tuh berat teman-teman ya berat power supply nya berat nah komponennya memang yang berkualitas ya jadi memang kalau power supply bagus itu pasti berat ya teman-teman nah seperti itu nah ini saya singkirkan dulu karena apa memang biar saya fokus untuk mereview yang power supply nya ini nah untuk power supply nya seperti ini teman-teman ya nah jadi disini full modular yang artinya apa disini tuh power supply nya kabelnya bisa dilepas pasang sesuai apa yang kita butuhkan saja jadi nggak terlalu ribet untuk mengatur kabelnya karena kita pasang cuma yang dibutuhkan saja dan ini masih segelan ya seperti ini bentukannya nah mungkin di video selanjutnya akan saya rakit ini power supply ini dengan komponen-komponen yang lain yang nantinya akan jadi satu PC ya nah jika kalian penasaran maka jangan lupa untuk subscribe like dan komentar aja jika ada pertanyaannya teman-teman ya nah ini untuk colokan listrik nya juga ada switch nya untuk on off nya dan juga ada hybrid mode ya nah hybrid mode ini untuk ini saya belum mempelajari juga ya mungkin di video selanjutnya saya akan bahas ya nah ini ya teman-teman ya sudah dikeluarkan semua sudah dilihat ya itu tadi untuk isinya selanjutnya dan video kali ini mungkin cukup segini dulu dan terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman ya oke terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman ya oke mantap selanjutnya teman-teman ya selanjutnya teman-teman ya selanjutnya teman-teman ya